Dibandingkan dengan capaian kalau tanpa pandemi dengan masa tidak pandemi, itu disebut dengan learning loss, dalam artian kerugian belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagai informasi seputar dunia akademik. Baik, Civitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali di UMK Talks Academy. Hari ini kita akan membahas sebuah topik baru, yaitu pengembangan penilaian online berbasis kelas. Dan tentunya untuk membahas topik ini sudah hadir bersama kita, narasumber andalan kita, siapa lagi kalau bukan, the one and only Prof. Ali Soka, MAPHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali, Prof. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, alhamdulillah. Bagaimana Mas Darman? Alhamdulillah sehat, Prof. Baik, Prof. Bagaimana, Prof? Siap untuk topik kita hari ini? Oke, siap. Bisa saya mulai saja ya. Atau bagaimana? Iya, Prof. Bisa saja ya. Bisa. Mas Darman, ini tiba-tiba kita dihadapkan oleh satu-satunya pilihan dalam kegiatan belajar mengajar. Ingat, dalam kegiatan proses belajar mengajar itu selalu diikuti, disertai dengan proses melakukan sesi. Jadi kalau mungkin dari segi proses belajar mengajar, yang semula itu berada di kelas, satap buka, semua siswanya ada di kelas, gurunya ada di kelas. Itu kemudian berubah total menjadi akhirnya gurunya di rumahnya sendiri, murid-muridnya juga di rumah masing-masing, tersebar di mana-mana. Ini sangat mengandalkan teknologi. Yang kemudian kalau itu capaiannya tidak seperti kalau misalnya tidak ada pandemi, itu biasa dibandingkan dengan capaian. Jadi kalau tanpa pandemi dengan masa tidak pandemi, itu disebut dengan learning loss, dalam artian kerugian belajar. Jadi itu kalau kemudian dilihat risiko atau kerugian dari adanya pandemi yang kemudian mengharuskan proses belajar mengajar itu menggunakan online. Di masing-masing tempat, di masing-masing rumah, baik gurunya maupun serta didik. Nah yang banyak terlewat dibahas itu bagaimana kerugiannya dalam bidang assessment. Kerugian di dalam assessment itu tidak lagi learning loss ya, tapi kerugiannya, kerugian termasuk sangat prinsip. Karena pada dasarnya pengambilan keputusan tentang capaian pembelajaran serta didik, apakah mereka itu sudah menguasai, sudah memperoleh kompetensi yang ditentukan dalam berikulum atau tidak, itu harus didasarkan atas assessment. Termasuk juga misalnya kalau assessment for learning, seperti misalnya yang baru saja diselenggarakan AKM, assessment kompetensi minimal, itu kan juga assessment for learning, yang sifatnya formatif untuk melihat masalah yang mereka hadapi dari segi belajar mengajar. Apalagi kalau kemudian assessment of learning, menentukan apakah betul-betul peserta didik itu sudah memiliki semua kompetensi yang ditetapkan dalam berikulum. yang kemudian menghasilkan angka, yang kemudian menghasilkan lulus atau tidak lulus ya, kalau lulus atau tidak lulus itu kan pass and fail, tapi kemudian kalau di sekolah dalam bentuk angka, ya rentangan 10, rentangan 100, kalau di kampus, rentangan 1 sampai, mungkin ada 0-nya juga ya, 0 sampai 4, A, B, C, D, E, ya ini betul-betul masalah prinsip, apakah betul-betul kalau seorang mahasiswa dapat A itu betul-betul dia itu menguasai, seperti kalau kemudian dia dianggap menguasai seluruh kompetensi yang memang dari segi prosentase itu layak dinyatakan dalam untuk nilai huruf A, B, C, D. ini sangat serius gitu. Nah itu yang biasa kita kenal dengan masalah validitas dan relabilitas, prinsip yang tidak pernah ditinggalkan orang. Nah, oleh karena itulah maka ini apa yang perlu diketahui adalah kira-kira yang harus dihindari, harus dicegah agar kemudian masalah validitas dan relabilitas itu tidak terancam. Misalnya katakanlah seharusnya dia dapat C, tapi kemudian dapat A. Seharusnya dapat A, tapi dapat C. Ini masalah validitas dan relabilitas. Bisa terjadi yang seharusnya dapat C, dapat A. Yang seharusnya dapat A, dapat C. Ini bisa terjadi. Nah itulah yang kemudian yang harus diperhatikan pada waktu kemudian pendidik itu menetapkan cara melaksanakan assessment of learning, tes hasil belajar. Yang tentu tidak bisa luring, tidak bisa kemudian peserta didik dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian guru juga ada dalam kelas, ini tidak bisa. Ya, artinya kalau situasinya dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan luring, makanya mau atau tidak mau harus menggunakan assessment online daring. Nah, daring yang kemudian itu tetap saja daringnya itu kan juga tidak seperti daringnya tes-tes terstandar. Jadi daring tes-tes terstandar seperti misalnya katakanlah yang masih ada diingatan kita pada waktu ujian nasional. Ujian nasional itu kan dikerjakan di sebuah ruangan di sekolah. Itu disebut dengan testing centers kan gitu. Kemudian ada pengawas. Ada yang mengawasi bagaimana mereka mengerjakan itu. Termasuk juga tes-tes standar internasional juga begitu. Ini online assessment yang tidak ada masalah, karena masalah validitas-relabilitas yang dimungkinkan, disebabkan oleh adanya percontekan, cheating, itu bisa dihindari dengan dikumpulkan dalam satu tempat dan dijaga. Jadi masalahnya kalau kemudian guru akan mengakhiri kegiatan belajar mengajarnya dalam satu semester atau satu tahun, harus menetapkan capaian belajar mengikah, guru ini harus, guru atau dosen ya, pendidik itu harus kemudian menyelenggarakan tesnya sendiri. Ya istilahnya teacher-based assessment ya. Assessment yang harus diselenggarakan oleh guru sendiri diatur sendiri. Padahal peserta didik itu tidak bisa dikumpulkan dalam satu tempat dan kemudian diawasi. Saya berharap ada teknologi yang kemudian bisa membantu pendidik mengawasi mereka di tempat masing-masing. Tapi saya masih merasa itu juga tidak akan sepenuhnya. Misalnya kadang-kadang kalau saya sekarang ini kelihatannya melihat layar di TV ya, jadi kita nengok-nengok, karena saya tidak menengok-menengok begini, lihat layar TV, tapi siapa tahu di layar TV saya itu ada kerpean. Di layar TV saya itu ada kerpean yang bisa dibuka oleh siapapun secara remote misalnya. Atau di belakang laptop saya ini ada orang yang memandu menjawab. Itu kan tidak bisa diketahui. Tidak tahu apakah itu ada teknologi seperti itu. Nah yang pernah saya lakukan, itu sederhana saja. Artinya ya memang harus dikerjakan sendiri. Jadi istilahnya itu untuk mengganti cara mengumpulkan dalam satu tempat, itu daringnya, onlinenya itu sinkronis. Sinkronis pada saat yang bersamaan, itu menghadapi komunikasi secara online. Nah kalau demikian, maka pada waktu tes itu harus dilaksanakan, tetapkan jam berapa, ya itu pertama. Jam berapa semua peserta didik yang akan ikut tes itu harus ada, siaga secara online. Dan ini mungkin tidak perlu sinkronis, tapi kemudian tidak perlu mereka muncul. Ya tidak perlu, apa namanya, katakanlah kalau kita punya mahasiswa 50 orang, itu semuanya ada di zoom. Yang mau kita lihat siapa, berapa orang, kan tidak bisa cukai. Jadi tidak ada gunanya itu ngatur misalnya kalau zoom diplototi satu persatu. Misalnya kalau itu jumlahnya banyak, kalau jumlahnya sedikit mungkin masih bisa. Jadi yang penting pada jam yang sama, itu mereka siap untuk mengerjakan tes bersama-sama. Nah kemudian juga peluang ngerpek itu juga dibatasi dengan durasi. Berapa menit mereka bisa mengerjakan tes. Jangan sampai kemudian durasinya itu sebegitu longgar, maka mereka masih punya kesempatan untuk buka buku, cari informasi, dan segala macam. Katakanlah misalnya jumlah soalnya itu multiple choice 50 lagi. Jangan dikasih waktu satu jam. Kalau satu jam itu satu, khususnya kalau ini multiple choice-nya itu tidak kemudian harus membuat mereka itu mengerjakan rumus ya. Kalau itu statistik bisa terjadi. Hanya satu item itu harus dikerjakan menggunakan rumus, membutuhkan waktu 15 menit, bisa saja terjadi. Tapi ini asumsinya melihat bacaan, melihat teks, kemudian itu bisa ngambil keputusan yang benar adalah A atau B atau C atau C. Jadi ini barangkali hanya 20 detik saja. Jadi artinya dalam waktu satu menit itu bisa nyelesaikan dua atau tiga soal. Untuk memastikan itu, harus diuji coba dengan cara dosennya sendiri, gurunya sendiri mengerjakan itu. Jadi dosennya sendiri, gurunya sendiri mengerjakan itu kira-kira memerlukan waktu berapa lama. Jadi kalau dosen dan gurunya itu kan pasti tidak ada masalah ya ngerjakannya itu. Kalau itu ada masalah mungkin selip saja, satu dua saja. Nah ini kemudian dihitung. Jadi kalau gurunya atau dosennya itu memerlukan waktu 20 detik per butir, maka kemudian bisa saja untuk peserta detik mengejaganya itu ditambahkan 10 detik. Jadi 30 detik. Ada tambahan karena tentu mereka akan tidak sebagus dosennya atau gurunya. Sehingga waktu untuk mengerjakan itu dengan modal yang mereka pahami, itu tidak berlebih banyak untuk kemudian mencari-cari. Kalau dia kemudian, katakanlah misalnya tidak fokus pada mengerjakan soal, mereka lebih banyak mencari-cari informasi dari buku atau dibantu, maka waktunya akan habis. Kalau waktunya akan habis, dia tidak lagi sempat submit itu tadi. Tidak bisa submit. Kalau tidak bisa submit, ya sudah nanti dia punya masalah harus dilaporkan pada dosennya atau gurunya untuk kemudian dilakukan tes ulang. Pendeknya kalau boleh saya mengatakan bahwa pada dasarnya itu harus betul-betul dicari cara agar kesempatan nyontek para peserta tes itu betul-betul dikurangi. Saya kira tidak akan sama dengan kalau kita tempatkan mereka di satu tempat kemudian diawas. Jadi, more or less gitu ya, kurang lebihnya akan bisa memenuhi kriteria validitas dan relabilitas. Ya, begitu. Kalau mau ngecek ya, kalau mau ngecek apakah ini relabil atau tidak, tes yang sama, ya Mas Darman ini, tes yang sama nanti diberikan lagi. Apakah kemudian dari dua kali mengecekkan tes itu, skornya itu konsisten dalam posisinya. Apakah semula tes pertama itu skornya baik, tes kedua skornya tetap baik. Ini termasuk untuk ngecek relabilitas. Dan relabilitas itu sangat penting sebagai prasarat untuk terwujudnya validitas. Begitu Mas Darman. Baik, terima kasih, Prof. Saya kira itu dilema ya, Prof, bagi tenaga pengajar. Di lain sisi, perkembangan teknologi di masa pandemi itu memudahkan kita dalam mengajar. Namun dari sisi assessment, kita sedikit kesulitan karena semakin canggihnya IT, maka kesempatan untuk mahasiswa atau pengisiswa untuk berbuat kecurangan juga semakin besar. Dan memang itu sulit dikontrol oleh pengajar. Namun dengan tips yang diberikan oleh Prof. Ali tadi, saya kira itu bisa sedikit mengurangi peluang ataupun kesempatan bagi siswa dalam melakukan kecurangan. Baik, Prof. Terima kasih atas pemaparannya hari ini. Waktu kita juga sudah habis. Baik, simitas akademika dimanapun Anda berada. Sampai sini dulu pemaparan kita untuk episode kali ini. Jika Anda merasa bahwa pemaparan ini atau tayangan ini bermanfaat, tolong bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Saya Sudarman SPD, MID, pamit undur diri. Sampai ketemu di MKTex Academy episode selanjutnya, UMKTex Academy, forumnya orang cerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dharman. Terima kasih, Mas Dharman.